Intro Mana bukti cinta kita kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak diri saya Wabil khusus para bunda Untuk menjadi tiang-tiang dalam negara yang kita cintai adalah Indonesia ini Karena perempuan itu tugasnya bukan dapur, sumur, kasur saja Anissa Baladul Bilad Perempuan itu tiang-tiangnya negara Kalau kita ingin negara kita maju Negara kita sejahtera Memiliki wibawa Lihat bagaimana kita para perempuan dan para ibunya Sudahkah kita mengamalkan Apa yang dicontohkan oleh Muhammad SAW dalam kehidupan kita Sudah ada contoh yang baik Teladan yang baik Muhammad SAW dalam kehidupan kita Tapi sedikit dari umat Islam yang mau mengambil suri tauladannya dalam kehidupannya Karena tidak semua umat Islam mampu mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya Harus ada tiga syarat dalam jiwanya Apa tiga syarat itu? Limankana yarjulaha Waliawumil ahin Wazakaralah hakat siron Limankana yarjulaha Orang-orang yang mengharap rahmat Allah Orang yang mengaku cinta kepada Muhammad SAW Adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Hidupnya semata-mata untuk mencari keberkahan Keridoan Bagaimana caranya? Saat bin Hisham bertanya kepada umu Aisyah Radulahu Anha Tentang bagaimana ahlak Nabi Maka umu Aisyah menjawab Kanaku lukuhul Al-Quran Ahlak Nabi itu Al-Quran Maka kalau kita berkata Mengikrarkan cinta kepada Muhammad SAW Maka harus mau mengerti apa yang kita baca Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Banyak Al-Quran dibaca Umat Islam senang membaca Al-Quran Tapi sedikit dari mereka yang mau mempelajarinya Kitabun ansalna wilaika Mubaru kuliyadabaru ayatihi Latta zakara ulul albab Kitab Al-Quran yang penuh berkah ini diturunkan Agar kita berfikir Menyelami Memahami ayat-ayatnya Sehingga kita menjadi ulil albab Orang-orang yang mendalam berfikirnya Sehingga Al-Qurannya mampu diamalkan Dalam kehidupan nyata Karena orang-orang beriman itu Dia harus berhijrah Dan berjihad Harus berhijrah Harus berubah Maulid yang kita hadiri Siang hari ini Harus mampu mengubah di hidupan kita Untuk menjadi istri yang tambah saleha Tambah cerdas Perempuan itu paling sedikit Gelernya harus MSI Master segala ilmu Perempuan lain yang berperan penting Dalam mendidik anak-anaknya bersama para suami Para suami adalah Kepala sekolah dalam rumah tangga kita Maka kita adalah sekolah Madrasah Al-Omuk Madrasah tul'ullah Perempuan harus cerdas Harus pandai Harus mampu Mau mencontoh Istri-istri Rasulullah Para sahibiah Menjadi idola kita Menjadi inspirasi dalam kehidupan kita Karena idola adalah orang yang kita cintai Dan kita lanjutkan perjuangannya Kalau idola kita hanya yang kita baca di majalah Dan yang hanya kita lihat di TV Maka tidak mungkin kita bisa Membuat rumah tangga kita Seperti rumah tangga Rasulullah SAW Sudahkah kita mengenal keluarga beliau? Ibu kenal keluarga Nabi? Kenal Ibu? Siapa anaknya pertama Rasulullah? Siapa Bunda? Siapa anaknya pertama Rasulullah? Fatima Azharaitu yang paling gontot Kalau anak pertama anak Hermansyah siapa Bu? Aurel tahu Katanya cinta pada Rasulullah Tapi tidak mengenal keluarganya Kasih Kok kali-kali aja Bunda? Kalau kita mencintai Rasulullah Haruslah kita mencintai keluarganya Mencintai suri tauladannya Mengambil contoh Itu orang-orang yang mengharap rahmat Allah Dimankana ya Rajulaha Waliyah umil akhir Orang-orang yang mencintai Rasulullah Adalah orang-orang Yang orientasi hidupnya itu hari akhir Ingin hisapnya muda Bekerja Beribadah Bekerjanya itkon Profesional Beribadahnya ihsan Kenapa? Karena mengharap rahmat Allah Dan ingin di hari akhir Hidupnya bahagia Taat kepada Allah Berbakti kepada orang tua Menjadi istri yang cantik Yang kalau dipandang Menyejukkan hati suaminya Menjadi ibu yang madrasah Yang hebat Yang cerdas Yang mengetahui Bagaimana mendidik anak-anaknya dengan baik Karena Allah sudah berikan informasinya Lewat Al-Quran yang agung Menjadi Anggota masyarakat Yang memberikan Dampak positif Mengajak masyarakat untuk Bukan hanya untuk membaca Al-Quran Tapi mengajak untuk mempelajarinya Agar Al-Quran yang dapat Diamalkan dalam kehidupan nyata Itu cinta yang sesungguhnya Bukan cinta hanya di bibir saja Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan Pada kita bagaimana Kalau menyambut tahun baru Tidak pernah ada Kita orang-orang mu'min Tidak ada hari besar dalam kehidupan kita Karena setiap hari hari besar Setiap hari adalah ibadah Semua yang kita lakukan Mengharap rahmat Allah Ingin senang bahagia di hari akhir Itu cinta yang nyata Kita ingin mendapat Sahabat Rasulullah Tapi tidak mengenal keluarganya Bagaimana kehidupannya Sudah berkunjung ke rumahnya Rumahnya cuma 32 meter persegi Tidak seluas masjid yang megah ini Hasan Al-Basri ketika datang ke rumah nabi Tangannya memegang langit-langit Dapat diraih oleh tangan beliau Menunjukkan Tetap kecil dan sempitnya Rumah Rasulullah SAW Tapi manusia teragung di dalamnya Mampu menguasai dua per tiga dunia Bagaimana akhlak istri-istrinya Umu Khadija Radha Lahu'an Umu Aisyah yang kemerah-merahan Cantik, cerdas Umu Hafsa Dan istri-istri beliau Sudahkah kita mengenalnya Sudahkah kita mengabarkan kepada anak-anak gadis kita Sudahkah kita mengenalkan kepada anak-anak lelaki kita Yang akan menjadi imam Menjadi kawamun Namun Memiliki kemampuan leadership Mampu memberi nafkah lahir Berbatin Pendidikan Pendidikan Kesehatan Kesejahteraan Keamanan Keamanan Yang kita lakukan Semata-mata mencari rahmat Allah Mendapat ridoknya Lalai Bunda pernah dengar gak Di sini sih gak ada ya Ada loh perempuan mau bergibah Tapi dia istri-istri beliau Ini asal velazim ya Ini asal velazim Bukan ngomongin orang Datang pada hari maulid Tapi tidak mampu Menjaga lisannya Sehingga ada seorang sahabat Yang bingung melihat perempuan Seorang perempuan ahli ibadah Sering berinfat Salat malamnya rajin Tapi lisannya suka menyakiti hati Tetangganya Tempatnya dimana ibu? Sebagai mana kita ketahui Sebelum maulid Masyarakat Islam Masyarakat Arab Pada saat itu Adalah masyarakat yang Jahiliah Masa yang penuh Kegelapan Tapi setelah maulid Nabi Muhammad Hadir di tengah-tengah mereka Dalam 23 tahun Masyarakat jahiliah Berubah menjadi Masyarakat yang Maju Masyarakat yang Islami Bagaimana dengan kita Sudah 23 kali Lebih kita menghadiri maulid Tapi belum mampu Melahirkan masyarakat Yang Islami Islami Hanya kalau di masjid Dan di atas Sajadah saja Begitu bekerja Etos kerjanya Dilupakan Rasulullah SAW Mencontohkan bagaimana Beliau makan dan minum Mencontohkan bagaimana Cara berpakaian Berpolitik Berhukum Bersosial Melakukan Berbagai muamalah Maka dalam 23 tahun Maka dalam 23 tahun Kerjakan 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 Tapi apa yang tidak Dicontohkan Tinggalkan Itu cinta Karena cinta kita Kepada Rasulullah SAW Adalah refleksi Cinta kita Kepada Allah Benar Ibu Karena Muhammad Kekasih Allah Kor'an Kekasih Allah Tuhibunullah Fattabiuni Yohebubkumullah Fattabiuni Ikuti aku Bermakna umum Bukan bermakna khusus Khusus pada waktu Ibadah saja Tidak Fattabiuni Bermakna Ikuti aku Selama kalian bangun tidur Sampai kalian mau tidur lagi Maka bagaimana tidur Dicontohkan Rasulullah SAW itu Setelah sholat isya Kalau tidak ada uzur Cepat tidur Kenapa? Supaya cepat bangun Sepertiga malam bangun Sampai kakinya bengkak Padahal Allah sudah menjajikan surga baginya Bagaimana dengan kita? Tidur Datang ke maulid Bilang cinta Tapi sunnahnya tidak dihidupkan Itu cinta hanya di bibir saja Bunda mau gak? Kalau ada orang bilang sayang Tapi tidak mau dipanggil Tidak mau mengikuti Tidak mau diajak Sedih gak bunda? Sedih Maka melihat umat Islam sekarang Begitu banyak salawat dibacakan Saya tahu hampir setiap hari kita membaca salawat Tapi yang saya tidak tahu Apakah Rasulullah tersenyum Atau menangis Ketika salawat dikumandangkan Tapi kesejahteraan umatnya terinjak-injak Mana kita yang mengakuk cinta Muhammad SAW? Mana cinta kita? Mana aksi nyata kita? Maka kali ini harus berbeda Harus Hijrah Harus Berubah Lebih memperbaiki diri Lebih mengisi diri kita dengan ilmu Setiap datang ke kajian yang membawa Kur'annya Buka terjemahannya Baca artinya Agar Al-Quran yang mampu diamalkan dalam kehidupannya Baca salawat-salawat panjang Dibak Berzanzi Baca artinya Kenapa? Karena ahlak-akhlak yang terpuji Mampu kita ikuti Keluhuran budi pekerti yang diajarkan Dibak dan berzanzi Harus kita pahami Karena cinta tidak cukup hanya di bibir saja Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semua Dimampukan Allah Untuk mencintai Rasulullah SAW Orang mulia yang begitu mencintai kita umatnya Terbukti ketika beliau hendak wafat Yang dipanggil itu kita Umati 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 Begitu cinta bagi Nabi pada kita Tapi sunahnya tidak kita hidupkan dalam kehidupan Tapi sekarang Kali ini harus berbeda Saya Kita para ibu Akan sungguh-sungguh mencontoh bagaimana Istri-istri Rasulullah berakhlak Mulai sekarang saya akan membuat mentadarus Al-Quran Tapi sekaligus mentadabur Al-Quran Agar Al-Quran dapat kita amalkan dalam kehidupan Dan masyarakat kita yang sekarang berubah menjadi masyarakat jahilnya kembali Mampu kita bawa Menuju cahaya Al-Quran itu hebat ibu Kalau diamalkan Maka marilah kita Saat ini harus berbeda Harus mau mengerti apa yang kita baca Kalau tidak mengerti Tanya para guru Lingkari aturan perjemahannya Begitulah tanda kajian Bukan hanya matching-matching yang seragam Tapi Mengisi diri kita dengan ilmu Agar terampil kita hidup ibu Setelah kita mengaku beriman Cinta kepada Allah dan Rasulnya Kita berhidrah Berpindah Sungguh-sungguh sekarang kita berpindah Maka sungguh-sungguhlah Dalam istiqomah Karena itulah Kesungguhan itulah Istiqomah kita bunda Yang nanti akan membawa kita bertemu dengan Rasulullah SAW Mudah-mudahan ya bunda ya Mudah-mudahan semangat yang sedikit ini Bisa membakar semangat kita semua Untuk mau lebih mengenapu Agar Rasulullah SAW kita cintai Siapa anak-anak beliau Bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami Bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah Sebagai orang tua Bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin Bagaimana Rasulullah sebagai panglima Harus kita pahami Jangan kita baca salat pada bulan-bulan maulid saja Tapi dalam sepanjang kehidupan kita Karena itu tiap bulan bagi kita adalah bulan maulid Bulan semangat mencotoh nabi Dan salawat tidak pernah terlepas dari bibir kita Mudah-mudahan nanti kita berkumpul bersama beliau Amin amin ya Roba'al alami Jangan lupa ayah ibu Suami istri itu apa? Pakaian Libasun Pakaian itu Apa fungsinya? Menutupi kekurangan kita Melindungi dari panas dan dingin Itulah suami istri Bahkan Allah berjanji Orang-orang yang sendiri Ketika dia tidak mampu Setelah mereka menikah Aku mampukan kamu Allah mampukan orang-orang yang berkeluarga Suami istri Karena kamu itu bukan Satu tapi Dua Aku mampukan kalian Bukan hanya kamu Suami Memang dia memiliki derajat di atas kita Karena beliau adalah seorang pemimpin Kawamun Nanti suami Laki-laki Dia umil akhir Ditanya tentang empat wanita yang menjadi tanggung jawabnya Ibunya Saudara perempuannya Istrinya Dan anak perempuannya Sementara kita perempuan tidak Kita sudah menjadi hak Para suami kita Tapi suami Diciptakan dari jenis manusia Artinya Dia punya banyak kelebihan Tapi juga banyak kekurangan seperti kita Karena itu Barang siapa yang punya ujian pada suaminya Artinya suaminya tidak punya Tidak terlalu punya banyak ilmu seperti istrinya Pakai istrinya yang wajib memberikan Informasi Bertukar ilmu Harus sama-sama berjalan seiring Apalagi kalau sekarang bapak-bapak itu kan ngajinya Lebih sedikit daripada kita ibu-ibu ya Hampir setiap hari setelah kita selesai masak Selesai menjemput anak sekolah Ada kajian-kajian di masjid kita Benar ibu? Sementara para ayah Mereka harus berjihad menjemput rezeki Yang sudah Allah tetapkan bagi keluarganya Sehingga waktunya untuk Datang ke kajian-kajian ilmu Mungkin lebih sedikit Mungkin Karena itu kita yang Punya banyak informasi Yang sering rajin datang ke kajian-kajian ilmu Bertukar ilmu dengan suami kita Apa yang dia lupa Kita ingatkan Apa yang dia tidak tahu Kita kasih tahu Sehingga insya Allah ilmunya Bertambah Kalau ilmunya bertambah Maka dia sebagai pemimpin Dapat mengingatkan kita Makmumnya Ya bunda ya Jadi jangan putus asa bunda Kalau suami kita Tidak punya banyak ilmu seperti kita Maka berikan ilmu kita kepada beliau Agar visi dan misi kita tetap sama Apa visi kita dalam berkeluarga Ya yuha wa zina amanu Ku anfu sakum Wa ahlikum naro Aku hantar engkau ke pintu gerbang surga Itu visi dalam berkeluarga Jadi tugas kita para istri Juga punya kewajiban Mengingatkan para suami Ya karena kepala rumah tangga Kepala yang baik itu Dia punya leher yang baik Yang lentur Yang bisa membantu Saling asih Asah Dan asuh Saling berbagi Sabar Dan syukur Bergantian Ini memerlukan Kerjasama Karena itu suami Sebenarnya sebuah tim Tim yang solid Sebuah tim yang kokoh Menghantar seluruh Anggota keluarganya Ke pintu gerbang surga Saya juga melihat pak ya Acara TV itu Ghibah temen paling tinggi Ratingnya deh kayaknya deh Mulai dari habis subuh Sampai habis isya Ada semua Acara tercinta kita Cahayati Adanya jam setengah empat pagi Jadi Ini menjadi PR kita bersama PR kita bersama Untuk datang ke kajian-kajian itu Sungguh-sungguh mencari ilmu Bukan Jiping Apa Bu Jiping? Yang ngaji kuping Atau Jider Yang ngaji nyender Gak apa-apa nyender Asar terus nyatet Ini yang mananya Atau gak ada Mudah-mudahan Semangatnya terus Membara di hati kita Kita berikan informasi Kepada saudara kita Yang tidak hadir Kita amalkan Di rumah tangga kita Dan kalau ada Kata-kata saya Yang tidak berkenan Di hati para bunda Para ayah Mohonibukan pintu maaf Yang seluas-luasnya Kalau ada kebenaran Datangnya dari Allah Kalau ada kesalahan Datangnya dari saya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilahi ila anta Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!